Intro 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 Halo Berjumpa lagi bersama Ria Ril Ini ada OH Di mana Bersih sekali Rajin juga perawatannya Cuma dia kurang respon Di bagian bawah sini Untuk Melakukan perawatan ini Empat baut ini harusnya dicabut Dan Tertumpuk Lama Akhirnya korosi Dan ini Doll Nah ini Kita praktekkan Ini Nah itu terputar Nah ini juga Pause Nah ini juga Nah itu Nah Jadi dia nggak bisa ngikat Nah Nah ini Mereknya Saltiger 2 One Bus Nah ini Kalau kita gini kan Bautnya lepas Nah Nah itu Nah Ini juga kocak Nah itu Ini gampang kali terbuka Nah Karena bautnya ini pendek Nah ini Nah jadi pada saat dikencangin Kurang maksimal Masuknya Akhirnya Doll Di bagian rumahannya ini Nah itu Jadi kita Kita Ubah Threadnya Jadi Ini kan 4 mili Kita ubah Jadi 5 mili Oke Kita pelan-pelan Prosesnya Dan Bautnya ini Kita Tidak pakai lagi Oke 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 Ini Berhubung Bodi Ininya Yang kita Mau garap Yang Sebelah sininya Endah Kita lepas dulu Baut Oke Oke Jadi ininya Kita simpan Jadi Ini yang kita Kerjakan Nah ini Kita kerjakan Oke Oke Pertama-tama Yang kita kerjakan Kita ngebor Lobang Yang Tadinya Masuk Baut 4 mili Kita kasih masuk Baut M 5 Jadi ini Kita bor semua Ya Biar Enak Nanti pada saat Masuk bor Nya Dan Masuk Bautnya juga Enak Oke Kita eksekusi Dulu itu ya Oke Tumpuannya ini Sudah terpasang Kita bor Pake M5 Ini tipis Sekali Karena Dia cuma 1 mili aja Oke Oke Selesai Oke Untuk Untuk Membikin Lubang Ini kan Aslinya Dia Pake M4 Jadi kita Pake Bor 4,4 Nah Nah Tebor Nah Ini 4,4 Nah Jadi Pada saat di Tab Nanti Pake Tab M5 M5 X 0,8 M5 Kita Eksekusi Di Bagian ini Dulu Jadi yang bagian Ini Sama Bagian Ini Kita Ikat Pake M4 Baut Aslinya Tadi Nah Biar Center Kita Ikat Dulu Sini Dua Baut Nah Nah Sini Aslinya Aslinya Enggak Gerak aja Oke Ini Baut Baut Yang Silang Ini Biar Center Di Lubang Awal Kita Bor Pake Bor 4,4 Jadi Nanti Pada saat Tab M5 Masuk Lebih Bagus Dread Ini Kita Lakukan Pengeboran Dulu Kedua Ini Ya Itu Ya Satu Lagi Harus Bener-bener Center Oke Karena Dia Tipis Sekali Oke Baru Kita Lakukan Pengetapan Ini Tab M5 X 0,8 Kita Pasang Di Kepala Bor Ini Biar Center Secara Manual Jaya Kita Tepat Dulu Yang Ini Jadi Kita Jalankan Nah Pelan-pelan Kenapa Oh Enak Nah Oh Masuk Kita Naikkan Lagi Oke baru kita tetap lagi yang di sini itu kotorannya jatuh sudah mulai tembus oke nah ini sudah cukup kita naikkan lagi kembali oke 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 itu sudah ada dratnya 2 jadi ini sudah berubah jadi M5 oke ini ya ini baut M5 kita kasih masuk disini nah itu sama disini nah itu nah itu dia jadi nanti kepala bautnya ini kita bubut biar masuk di dalam rongganya ini nah sekarang kita eksekusi yang ini biar ini yang ngikat gantian oke kita lanjut untuk ngebor pakai 4,4 di lubang 2 ini oke oke setelah selesai ngebor kita lakukan nge-tab pakai M5 kembali turun kan baru kita tap manual nah itu ya kalau pakai handtab itu yang pakai pegangannya yang seperti ini itu itu masuknya kurang center jadi kita pakai kepala bor seperti ini biar dia duduk itu sambil dicek kalau tapnya sudah masuk ke dalam nah ini sudah kita kembalikan lagi oke yang disini sudah selesai kita lanjut ke tetap yang disini masukkan pelan-pelan baru kita puter dua 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 selamat menikmati nah ini sudah ringan kita naikkan lagi kembali selamat menikmati oke sudah selesai oke tinggal kita selamat menikmati oke 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 nah intinya sudah masuk nah itu 4 baut sudah masuk oke oke ini berhubung bautnya ini kepalanya ini masuk disini biar dia sejajar seperti ini dan pakai baut M5 ini dia tidak bisa masuk nah dia berdiri seperti ini dia akan mengganjal joran nah nanti kita papas ini di mesin bubut supaya dia bisa masuk ke dalam sana seperti ini seperti ini nah dia sejajar oke oke ini dia bubutnya udah 4 oke ini kita mau bubut bautnya ini bautnya ini ini kita papas sampai dia masuk di dalam coakannya ini karena ini 2 ini kan tidak masuk nih kita mau masukkan dulu ini jadi kepalanya ini kita bubut oke siap jalan kita paskan dulu baru kita oke kita mainkan taw 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 Tchau. Oke kita tes Sampai dia masuk Nah ini belum masuk Belum bisa masuk Kita tes lagi Oke kita tes lagi Nah itu belum masuk Oke ini sudah masuk nih Nah itu Nah ini kita lepas Kita tes disini ya Nah itu Nah dia sampai lurus Seperti ini masuk Dan kita bikin yang ini Yang ini yang ini Nah kalau untuk ini Nanti gampang kita potong Kelebihannya Oke Kita langsung lanjut aja Yang disini nanti Tahap pemasangan aja langsung Oke sip Oke ini sudah tahap penyempurnaan Ini baut yang Kita bobot Ini baut aslinya Cil Ini sudah masuk Di dalam rongga sini Nah itu sudah kita besarkan juga Trade nya Ini Jadi M5 Dari M4 Kita tap Oke kita proses pemasangan Ini yang sering kurang diperhatikan Sama para angler Ya Di bagian sini Ini harus diolesin grease Nah biar tidak terjadi korosi Seperti ini Di treat Nah di treat nya ini Harus di Kasih Sama disininya juga Nah belakang sini Karena ini kan aluminium Jadi harus Sering diperhatikan Sama di dalam rongga Sini juga Dikasih grease semua Oke Setelah itu Lanjut Pemasangan Kita pelan-pelan Masalahnya Harus benar-benar Center ya Jangan dikencang dulu Jadi biar ada space Buat geraknya dulu Kalau dia sudah Nyaman Masuknya Enak Nah Nah Itu Kalau kita kencangkan Silang Kalau ini kencang Kesini Nah Habis itu Disini Habis itu Disini Nah Ini juga Sudah saya potong Sebagian dalamnya Tanah Jadi dia tidak mentok Sama Spol Oke Baru kita Tahap Menyatukan Antara ini Tapi ininya Harus di Kasih grease juga ya Bagian sini Nah Bagian lubang Ini Nah Bagian dalam juga Harus Kasih grease Biar tidak terjadi Korosi Bearingnya juga Sudah saya Tetesin Sama Coil Sekarang kita Satukan Tinggal kita Nah Itu Bautnya Sudah Kita lepas Kita Kasih Ini grease Ya Nah Biar aman Tidak terjadi Korosi Oke Setelah itu Kita pasang Baut Bodinya Ini juga Silang Biar dia Kencang Sempurna Satu lagi Oke Ini sudah Mantap Nah Itu Berputar Free Nya juga Gaman Berputar Free Nya Berputar Karena Dia Sangkut Dengan Plastik Ini Jadi Dia Tidak Lancar Sudah Halus Lagi Putarannya Karena Tidak Nabrak Dinding Spall Baut Ini Oke Sudah Selesai Mantap Saltiger 2 One Bass Oke Mantap Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Serta Bagikan Kepada Kawan Kawan Yang Merasa Kurang Maksimal Di Bagian Untuk Masuk Ke Root Nya Agar Lebih Paham Bahwa Disini Harus Dilakukan Pembersihan Dan Perawatan Oke Terima Kasih Pembersihan 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 Terima kasih.